Banyak sekali momen acara atau kegiatan yang menggunakan gedung sebetulnya Umumnya yang menghadirkan banyak peserta atau orang Karena kalau diundang di rumah sendiri, umumnya tak tertampung Contohnya saja dalam sebuah acara pernikahan Jika dilakukan di rumah, tentu akan menjadi penuh sesak dan hadirin tak tertampung Kesimpulannya bahwa undangan yang datang akan merasa tidak nyaman Bila hal itu dipaksakan tetap diselenggarakan di rumah pribadi Menurut dari laman bumdesbungurasih.my.id Tarif sewa gedung serbaguna termasuk beragam Mulai dari 1 sampai 5 jutaan Belum lagi jika digunakan untuk acara lain seperti yang tertera di gambar Menggiur kan bukan? Nah, untuk memulai usaha sewa gedung ini Silahkan selimak beberapa hal yang penting seperti yang berikut ini Yang pertama, buatlah gedung menjadi serbaguna Pada awal sebelum pembuatan, sebaiknya benar-benar dipikirkan dengan matang Arsitektur gedung harus direncanakan dengan baik untuk bisa dipakai berbagai acara Istilahnya, kita siapkan gedung yang dibangun menjadi gedung serbaguna Buatlah gedung yang bisa digunakan untuk banyak kegiatan Artinya dapat dipakai sebagai tempat pesta pernikahan, pentas seni, dan perhelatan akbar lainnya Tanah yang dibangun sebaiknya juga luas dan strategis sehingga mudah terjangkau oleh masyarakat Ini penting, sebab kita bisa lebih leluasa dalam pengembangan nantinya Konsumen bisa memakai gedung dengan beragam tujuan masing-masing Cara seperti ini nanti akan menambah potensi keuntungan dari usaha sewa gedung yang kita miliki Yang berikutnya, terapkan manajemen yang bagus Membangun kadang lebih mudah daripada merawat Begitu kata sebagian orang Pendapat tersebut ada benarnya juga sih Berkaitan dengan bisnis sewa gedung Setelah selesai membangunnya, kita akan dihadapkan dengan biaya listrik Kebersihan, biaya tenaga kerja Maintenance peralatan dan bangunan Pajak bangunan, pajak penghasilan, dan sebagainya Sedang untuk pemasukan dari sewa penggunaan gedung sekaligus segala peralatan atau fasilitas yang ada di dalamnya Dari situ hendaknya disesuaikan antara jumlah pemasukan dan pengeluaran Tentunya harus lebih besar pemasukan, sebab kita mengejar untung Yang berikutnya, lengkapi dengan fasilitas tambahan Kadang-kadang ditemukan sebuah gedung yang minim fasilitas Untuk kamar mandi atau WC tidak ada Sound system sangat sederhana dan bahkan macet Lampu tidak terang alias ala kadarnya saja Serta tidak adanya AC di dalam Hal semacam itu tidak boleh terdapat dalam gedung yang akan Anda sewakan Bisa menjadi kalah bersaing dengan orang lain nantinya Setelah fasilitas standar terpenuhi Tambahkan fasilitas lainnya Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada para penyewa Contoh fasilitas tambahan itu antara lain Parkir luas dan gratis Taman di luar gedung LCD proyektor berikut operatornya Sound system yang bagus Catering dan sebagainya Meja dan kursi pun sebaiknya sudah tersedia lengkap Tinggal menata saja kalau sudah ingin dimanfaatkan Tentu semua fasilitas itu akan menunjang jalannya usaha sewa gedung Tidak lupa juga untuk membuat fasilitas parkir kendaraan yang luas dan nyaman Kita tahu bahwa pada saat ini banyak orang yang sudah menggunakan kendaraan pribadi ketika menghadiri suatu acara Yang berikutnya lakukan promosi Ini yang tidak boleh ditinggalkan Bisa dengan memasang spanduk di tempat yang strategis Menyebarkan brosur, pasang iklan di media cetak Atau yang terkini adalah dengan menggunakan media internet Untuk yang memakai media online kini kayaknya lebih efektif deh Dengan jejaring sosial seperti facebook dan twitter saja Kita bisa menjaring banyak orang Apalagi bila kita meningkatkan intensitasnya Tentu akan lebih efektif lagi Berpromosi melalui media sosial menjadi salah satu cara paling efektif untuk memasarkan bisnis Anda Apapun itu Tak terkecuali bisnis yang bergerak di bidang jasa persewaan gedung Asalnya 80% klien potensial disebut ada dan mudah ditemukan di media sosial Kamu perlu hadir di berbagai platform media sosial yang populer Seperti yang disebutkan tadi Contohnya yaitu facebook, twitter, instagram, tiktok, dan lainnya Jangan hanya berpromosi lewat kata-kata Tampilkan pula foto maupun video menarik yang memperlihatkan gedung dalam unggahanmu Yang berikutnya keamanan terjamin Gedung harus dalam kondisi aman Tak boleh ada kasus kehilangan barang atau apapun itu Maka menggunakan petugas keamanan di gedung merupakan hal yang motlak Ini agar kenyamanan konsumen benar-benar terjaga Sehingga tak ada perasaan was-was ketika mengikuti sebuah acara di gedung Siapa saja akhirnya akan betah untuk memasuki gedung seperti itu Yang berikutnya tempat parkir halaman gedung yang luas Masih banyak para pelaku usaha yang kurang memperhatikan hal ini Saya sering mengalaminya pada tempat-tempat nongkrong Atau beberapa hotel yang sangat kecil lokasi untuk parkir Sehingga orang-orang memarkir kendaraan tak teratur atau bahkan di pinggir jalan Tempat parkir gedung yang luas membuat pengunjung sangat nyaman Dan itu menjadi salah satu daya tarik untuk orang-orang menyewa gedung Anda Acara pernikahan misalnya pasti banyak undangan Dengan tempat parkir yang baik dan luas Maka itu akan menjadi target pelanggan menuju ke gedung Anda Yang berikutnya pastikan kebersihan gedung yang kamu sewakan Di masa pandemi kebersihan adalah faktor penting yang perlu kamu promosikan terkait gedung serbaguna yang kamu sediakan Tempat yang bersih dan terlihat steril tentulah akan menarik perhatian lebih banyak calon penyewa Anda dapat pula menambahkan slogan tertentu untuk semakin meyakinkan calon penyewa Bahwa gedung serbaguna Anda cocok buat mereka walaupun di tengah pandemi Bahwa gedung yang Anda sewakan menerapkan prokes sesuai anjuran pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID Yang terakhir kerjasama dengan vendor lokal Misalnya untuk mendesain tempat pernikahan yang unik Anda memerlukan bantuan Jalinlah kerjasama dengan vendor lokal semisal persewaan atau toko bunga setempat Catering, persewaan meja kursi dan sebagainya Anda bisa mengonsep tampilan gedung yang menarik buat calon penyewa Dengan menjalin kerjasama pula kemungkinan Anda bisa memperoleh job dari koneksi yang dimiliki oleh mitra-mitra Anda Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan Yang tidak boleh lupa pula yakni untuk memasang tarif sewa yang tak mahal tentunya Sebaiknya terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat luas Hal tersebut akan memperluas pasar kita Jika Anda ingin tahu ide bisnis lainnya Atau tips bisnis untuk mengembangkan bisnis Anda Silahkan klik di gambar berikut ini